Oke Assalamualaikum kawan-kawan selama sore Nah pada kesempatan sore ini kita mau ngasih pakan ayam ya Kita mau ngasih dengan campuran daun binahong Karena daun binahong itu sangat banyak sekali manfaatnya kawan-kawan Dan tersedia di alam ya untuk daun binahong itu ya Kita rutin pakai daun binahong karena daun binahong sendiri Itu simpatnya sebagai antibiotik dan juga bisa untuk proses penyembuhan Nah kalau kawan-kawan pernah mengalami ayam nyilet Nah kalau ini enggak nyilet, kalau ini perut pasukan berani mati takut lapar ini ya Ayam nyilet ya, ayam nyilet itu biasanya nyilet ditandai dengan mukanya pucat Muka ayam maksudnya kalau muka saya ini tidak manis kawan-kawan ya Jadi muka ayam pucat kemudian nyilet itu salah satu alternatif pengobatannya secara herbal Itu adalah dengan menggunakan daun binahong Oleh sebab itu mengapa untuk rutinitas kita ya sehari-hari untuk pemberian daun binahong itu Kita sering campurkan sama pakan ya Karena kita pakannya basah terutama untuk yang siapan-siapan ya Kejantan, untuk diri itu kita pakai daun binahong sebagai campuran Kadang juga ada daun pepaya kawan-kawan ya Jadi daun binahong ini sangat banyak manfaatnya Nah dikonsumsi sendiri pun bagus ya untuk pengobatan saryawan atau gohem ayam kawan-kawan ya Kalau kawan-kawan sudah pernah menyimak video kita sebelumnya Kita selalu up, selalu up dan selalu mengingatkan bahwa Beternak ini penting banget bayi kita untuk mengetahui rahasia alam Dan beberapa ramuan herbal yang ada di alam terutama daun binahong Kalau daun pepaya sudah sering ya kawan-kawan Yang jarang itu adalah daun binahong Daun binahong itu kalau kawan-kawan punya ayam yang dia sakit kuning Atau ditandai dengan badan nyilai kemudian mukanya pucat Itu bisa sembuh dengan daun binahong Prosesnya paling lama itu satu bulan kawan-kawan Jadi pagi sore dikasih berapa lembar gitu ya Karena kita juga nanam daun binahong Nanti kita apek di sana Petih di sana kawan-kawan Nanti ikuti terus video kita Jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan-kawan ya Intinya dengan kita beternak seperti ini Semoga kita bisa mencukupi kebutuhan kita Kebutuhan keluarga kita Kebutuhan pendidikan anak cucu kita besok ya Oke langsung kita campurkan pakan saja Yuk ikuti Kita petih daun binahong dulu kawan-kawan Nah kita langsung petik saja daun binahongnya Nanti kawan-kawan Nah ini kita di pinggir kandang ya Karena kebetulan masih banyak area persawahan Dan daun binahong dengan mudah ditemukan Karena daun binahong itu merupakan salah satu daun yang tumbuh dengan tunas ya Jadi sangat mudah sekali untuk berkembang Nah ini daun binahongnya Untuk daun binahong ini bagus untuk perawatan khusus Maupun pengobatan dan untuk perawatan harian yang dicampurkan dengan pakan ya Nanti kita mau campurkan daun binahong ini dengan pakan yang sudah kita siapkan Tinggal di ini kawan-kawan di kecil-kecil seperti ini Pakai tangan langsung dicampurkan saja ya Insya Allah nanti akan banyak sekali manfaatnya daun binahong ini Sebagai salah satu antibiotik alami ya untuk daun binahong ini Jadi sangat bermanfaat Terutama apabila dicampurkan dengan pakan Daun binahong ini juga akan membersihkan ya Kuman dan bakteri yang ada pada tubuh ayam ya Selain itu juga bisa kok disemprotkan di kandang Untuk daun binahong ini sebagai antibiotik alami Caranya daun binahong ini di blender atau ditumbuk kawan-kawan Kemudian nanti dicampurkan air ya Campurkan air terus disaring Daunnya tidak usah diikutkan Jadi airnya yang kehijau-hijauan itu nanti tinggal disemprotkan Pakai alat semprotan itu kawan-kawan itu bisa Itu bisa untuk antibiotik alami terutama di kandang ya Selain itu juga Untuk daun binahong ini juga untuk obat radang pada ayam ya Biasanya kita melihat atau kita mengalami ayam kita Bagian tenggorokannya itu Apa nafasnya terlalu bau itu Itu penyebabnya bisa gomeng dan radang di tenggorokan ayam kawan-kawan Sehingga salah satu pengobatan yang paling bagus itu adalah dengan Pemberian daun binahong ini Selain itu juga daun binahong juga bisa Meningkatkan kekebalan tubuh pada ayam kawan-kawan Sehingga untuk pencegahan ayam tidak mudah sakit Ya apalagi di masa pancaroba Atau perubahan cuaca kawan-kawan ya Kemudian juga daun binahong ini juga bisa digunakan untuk obat korep ya Korep pada ayam itu juga bisa disembuhkan Dan ini daun binahong juga untuk penyembuhan bubul Kaki bubul bisa kawan-kawan ya Salah satunya nanti bisa di Ini daun binahong dioleskan pada kaki yang kaki ayam yang terkena bubul Tapi sebelumnya bubulnya dihilangkan dulu ya Kemudian nanti ditutup bubulnya itu dengan daun binahong ini Setelah itu tinggal nanti di plaster Tinggal tunggu beberapa hari Misalnya nanti di seminggu ganti Seminggu ganti itu insya Allah nanti Akan sembuh bubul Karena saya pribadi sudah mempraktekan daun binahong ini Untuk pengobatan bubul dan alhamdulillah berhasil Nah ini daunnya merambat seperti ini kawan-kawan Nanti kita agak turunkan biar tumbuh ke bawah ya Kemudian daun binahong ini bisa juga untuk ini kawan-kawan ya Untuk dioleskan pada ayam yang terkena turun urat Atau kakinya turun urat Atau gejala mau lumpuh itu kawan-kawan ya Itu bisa nanti dioleskan daun binahong ini pada kakinya Insya Allah akan sembuh dengan perawatan rutin ya Mengapa daun binahong ini juga bisa mengobati masalah kaki Karena daun binahong ini memiliki atau ada kandungan zat anti-inflamasi kawan ya Ada zat anti-inflamansinya di dalam daun binahong ini Yang berguna untuk memulihkan cedera pada otot ayam Terutama bagian kaki ya Karena kaki ayam itu sering mengalami yang namanya loncat Atau kenapa kecepit atau apa itu Jadi nanti bisa dioleskan pada kaki Itu insya Allah nanti juga akan sembuh Nah ini untuk perawatan harian kawan-kawan daun binahong Tinggal campurkan seperti ini Kita pakan basah seperti ini Kemudian nanti campurkan langsung pada ayam ya Karena untuk rawatan harian Setiap hari kita kasih kawan-kawan Karena kalau herbal itu kan aman Berbeda dengan obat-obatan kimia Jadi mari kita gunakan lingkungan sekedar kita Kita tanami tanaman herbal seperti jahe Pohon pepaya kemudian daun binahong seperti ini Agar kita dalam peternak ini juga bisa terbantu secara otomatis kawan-kawan Nah itu kawan-kawan ya Termasuk salah satu manfaat daun binahong Itu sangat banyak sekali Apalagi untuk daun binahong ya Terutama untuk pencegahan arat Dan karena itu penyakit yang bikin puyeng dan pusing Sehingga silakan kawan-kawan bisa coba Untuk perawatan harian dengan memakai daun binahong Nah ini kita kasihkan pakan ke ayam betina itu Jadi bisa langsung diberikan untuk daun binahong ini Tidak perlu dicampur pakan pun tidak apa-apa Kalau sudah terbiasa Tapi lebih mudahnya dicampur pakan seperti ini ya Kalau lebih enak di blender kawan-kawan ya Di blender itu bisa lebih lembut dan halus Mungkin untuk bagi ayam yang belum pernah diberi daun binahong Itu alang-alangkah lebih baiknya di blender saja kawan-kawan Karena kalau dengan di blender itu kan Lebih lembut sehingga ayam juga ini ya Bisa makan dengan baik ya Tapi kalau sudah terbiasa ya seperti ini Cukup dicampurkan pakan Ukurannya tidak perlu kecil-kecil Yang terpenting ayam mau makan dengan lahap Nah ini ayamnya cakep Ini warnanya oke kawan-kawan ya Semoga nanti bisa menjadi biang yang Menghasilkan keturunan yang bagus-bagus kawan-kawannya Terima kasih telah menonton!